Intro Menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Banyumas Korem Wijaya Kusuma salurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Banyumas Sembako diberikan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 Intro Menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Banyumas Korem Wijaya Kusuma bagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas Kegiatan dilakukan di halaman Korem Wijaya Kusuma Banyumas secara simbolis dihadiri Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono Ketua DPRD Banyumas Budi Setiawan dan Kodim Banyumas Letko Infantri Chandra Serta Kapolresta Banyumas Firman Lukmanul Hakim Sebelum dilakukan pendistribusian dilakukan apel terlebih dahulu dan memberian paket sembako secara simbolis kepada warga yang terdampak PPKM level 4 Dengan menggunakan truk dan sepeda motor paket sembako disalurkan ke Kodim Kemudian pihak Kodim dan Pemkap mendistribusikan paket sembako tersebut kepada warga yang terdampak COVID-19 Saya sampaikan ini kita secara bertahap Kalau seluruhan sementara nanti akan kita salurkan sebanyak 300 ton Tapi 300 ton itu bukan hanya di Korem saja Dari bawah Pangdam menyampaikan agar dibantu dengan Kodim Jadi Kodim nanti yang mendistribusikan Saya langsung grouping ke Kodim-Kodim Baik Kodim di barang wilayah Pantura maupun di wilayah Selatan Jadi kita bertahap Sasarannya kemana? Sasarannya nanti Dandim Nanti dari Dandim, dari Kapolrest maupun dari pemerintah daerah, kabupaten Nah itu kan memilih sasaran-sasaran mana yang tepat Tentunya adalah masyarakat-masyarakat yang saat sekarang ini membutuhkan uluran tangan kita Membutuhkan bantuan Dengan adanya pendistribusian paket sembako tersebut Maka krisis pangan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM level 4 akan teringankan Warga terdampak PPKM level 4 atau terdampak COVID-19 terbantu Dalam hal pangan sehingga tidak menyaksarakan warga terdampak Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Setoli TV, mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya